Bahwa hari ini kita melaksanakan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Panji Kumilang. Kami mengundang Panji Kumilang jam 10 dan setiap persangkutan hadir pada jam 13.30 dan mulai diperiksa adalah jam 14.00. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan, waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan istirahat makan, kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan, ada pun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al-Jaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian, yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10.00. Jam 10.00 malam selesai pemeriksaan, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kita lihat jam 11.00 sudah memberikan kembali ke kediaman yang bersangkutan. Selanjutnya, kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya, kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Ini agar kita harus taat hukum, bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan yang kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja setelah naik ide, kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Jadi itu saja sementara jawabannya. Pak, yang dianggap adanya dugaan sesuai aturan itu. Nanti kita dalami lebih lanjut. Yang jelas, kami segera memujukkan secara formil. Karena kemarin pemeriksaan saksi ataupun ahli adalah sifatnya penyelidikan. Tentu saja akan kita formilkan termasuk alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada tentu saja akan kita formilkan dengan upaya-upaya baik itu penyitaan dan lain sebagainya. Prosedur itu tidak boleh kita hindari. Itu yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak taat hukum juga. Mungkin itu saja. Belum ada alat bukti. Karena belum ada disita, belum ada apa-apa. Permanggilan kita nunggu setelah semua terpenuhi dalam upaya-upaya baik itu penyitaan dan lain sebagainya. Kira-kira kapan, Pak? Kira-kira kapan. Kita penuhi dulu. Para penjagaan kewarnaan berapa? Profesional dulu. Sehingga apa, apakah itu nanti juga merupakan kaitannya dengan yang bersangkutan atau tidak. Kita tetap, praduga tak bersalah. Kita praduga tak bersalah melihat, menguji alat bukti. Kemudian keterangan-keterangan saksi yang ada. Keterangan ahli yang ada. Alat bukti yang bisa kita kumpulkan. Apakah bisa memenuhi yang dilaporkan terkait pasal 156A. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.